Ya, baik saudara-saudara sudah terhubung, konek ke YouTube, sudah live. Kita akan mulai menyajikan materi untuk pada pagi hari ini. Materi pertumbuhan 9 saya share. Apakah sudah terlihat materi yang saya share? Mohon diresel. Bapak. Sudah ya. Baik, saudara-saudara sekalian, semua kita akan lihat materi pertumbuhan 9. Pada materi pertumbuhan 9 ini kita bicara tentang limit, dan lebih tepatnya adalah aplikasi dari limit untuk konsep kekontinuan. Jadi limit ini digunakan untuk melakukan atau mendapatkan konsep kekontinuan pada suatu fungsi. kenapa kekontinuan sangat penting bagi atau sangat penting kita proleh dari suatu fungsi. Karena sifat kekontinuan itu berarti sifat di mana kurva fungsi itu bagus atau dapat dikatakan mulus. sehingga nanti kita bisa melakukan proses yang lain yang lebih lanjut seperti turunan dan segala macam. Jadi syarat dari kekontinuan ini itu syarat yang sangat penting untuk mengembangkan konsep-konsep yang lain. Nah, limit itu ternyata berperan dalam mendefinisikan konsep kekontinuan. Definisi dari kekontinuan pada intinya adalah nilai fungsi pada suatu titik itu harus ada. Harus ada itu ya ditandai dengan nilai fungsinya ada pada titik itu. Nah, lebih lanjut, selain dari ada, itu di sekitarnya dia nilainya sama dengan nilai fungsi tersebut. Nah, di sekitarnya itu yang kemudian ditandai dengan istilah limit-nya. Jadi artinya kekontinuan itu yaitu suatu keadaan. Kekontinuan itu adalah suatu keadaan pada suatu titik di mana nilai fungsinya itu harus sama dengan nilai sekitarnya. Atau limit-nya sama dengan nilai fungsinya. Nah, kalau kita breakdown proses atau sifat kekontinuan tersebut, kita harus mempunyai tiga syarat untuk menyebutkan bahwa sebuah fungsi continue di suatu titik. Yang pertama adalah nilai fungsinya harus ada. Yang kedua adalah nilai limit mendekati nilai C itu harus ada. Dan yang ketiga adalah mereka harus sama. Karena nilai fungsinya ada, nilai limit di sekitar X semeningan C ada. Kalau beda, bisa jadi itu menyatakan ketidakkeninyuan juga. Jadi harus sama. Nah, kalau tidak memenuhi tiga hal ini, maka dia pasti disebut dengan tidak continue di C, di suatu titik. Yang kita melihat kekontinuan itu terhadap satu titik. Jadi, nanti kita akan lihat titik itu dikembangkan nanti untuk menjadi suatu selang atau suatu daerah. Ini contoh dari fungsi, di mana fungsinya berbentuk pecahan atau mempunyai lebih dari satu aturan. Aturan yang pertama berbentuk X kuadrat dibagi dengan sin X untuk X-nya tidak nol. Aturan yang kedua yaitu X dibagi dengan cos X khusus X sama dengan nol. Berarti kan fungsi ini mempunyai aturan yang berbeda khusus pada satu titik, yaitu pada saat X sama dengan nol. Nah, kita ingin melihat pada X sama dengan nol itu dia itu continue atau tidak. Continue dalam hal ini berarti nilai fungsinya apakah sama dengan nilai limitnya. Kita coba lihat bagaimana ini diselesaikan. Kita masuk pada... Bisa ya, melihat layar kedua saya. Bisa Pak. Saya. Kemudian kita lihat pada layar kedua ini. Kita selesaikan... Kita selesaikan... Contoh soal ini. Berarti yang pertama kita nyatakan untuk membuktikan dia continue kan harus memenuhi tiga setara tadi. Setara yang pertamanya berarti fungsinya ada pada saat X sama dengan nol. Karena dia diperiksa pada saat X sama dengan nol. Ini kameranya. Mencari fokus sendiri ya. Yaitu F0. F0. Nanti dia akan jelas sendiri. F0 berarti kita akan masukkan atau... nilai fungsinya berarti nilai fungsinya berarti nol di bawah. Dibagi dengan cos 0. Karena dimasukkan nilai nol kan ya. Dan kalau kita mau masukkan nol kan harus pada aturan yang kedua. Nah, kita dapatkan hasilnya berarti nol per satu. Ini berarti kan nol. Jadi nilai fungsinya pada saat nol itu ada. Itu nilainya nol. Kemudian yang kedua, kita akan melihat limitnya. Limit dari fungsi. Limit dari fungsi ketika X-nya mendekati nol. Dari fx. Berarti kita akan memasukkan nilai atau memasukkan fungsinya. Yaitu limit dari X menuju nol. Nilai fungsinya adalah X kuadrat dibagi dengan sin X. Jadi fungsi yang dimasukkan aturan yang pertama. Karena X menuju nol itu kan berarti X-nya tidak sama dengan nol. Berarti aturan yang kita masukkan adalah X kuadrat per sin X. Dan ini sama dengan berarti kita lakukan dengan rumus trigonometri. Limit trigonometri. Yaitu kita pisahkan X-nya. Yang ini adalah X dibagi dengan sin X. X dibagi dengan sin X. Berarti kita dapatkan limit ketika masukkan menuju nol. Berarti kita akan peroleh untuk X masukkan nilainya nol. Berarti sebetulsi langsung. Kalau X per sin X menggunakan limit trigonometri nilainya 1. Berarti kita dapatkan limitnya nilainya nol. Nah, berarti kan limit dan fungsi sama yaitu nol. Sehingga kita dapatkan kesimpulan yang ketiga. Yaitu limit dari X menuju nol dari fX. Yaitu nilainya nol. Dan ini sama dengan nilai fungsi pada saat X sama dengan nol. Nah, kita kesimpulkan bahwa Jadi, fungsi F itu continue saat X sama dengan nol. Jadi, itu kesimpulan kita untuk soal yang diberikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan resen. Kalau tidak, berarti saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Apakah sudah pindah ke slide lagi ini? Tampilannya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Fungsi continue sifatnya adalah jika kita jumlah, dia akan continue pada titik yang sama. Jadi, misalkan F dan G continue di suatu titik, X sama dengan C, maka jumlahnya juga akan menjadi fungsi yang continue pada titik X sama dengan C. Perkalian dia dengan skalar, suatu fungsi F dengan skalar K, itu juga akan continue di X sama dengan C. Perkalian dua buah fungsinya, itu juga akan continue di X sama dengan C. Pembagian dari dua buah fungsi, juga akan continue di X sama dengan C, asalkan G-nya ini tidak sama dengan 0. Mungkin Anda ada yang belum mengenal pernyataan operasi-operasi fungsi seperti ini. Kita akan lihat bahwa pernyataan operasi seperti itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, yang dimaksud dengan F tambah G itu, kalau di operasikan di fungsi, berarti kalau F tambah G, berarti F tambah G dari sebuah fungsi, itu berarti sama dengan F X ditambah dengan G X. Jadi, itu menyatakan jumlahan dari fungsi namanya. Kalau kita mempunyai perkalian dari sebuah fungsi, K, F dari sebuah fungsi, berarti ini adalah K dikali dengan F X. kemudian kalau kita punya pertalian dari dua buah fungsi, F, G, X itu berarti adalah F X dikali dengan G X. Ini cara penulisan untuk fungsi. sedangkan yang pembagian, berarti yang pembagian itu adalah F G bekerja pada X, itu adalah F X dibagi dengan G X. Ini yang biasanya dinyatakan sebagai operasi-operasi fungsi, penyumlahan, perkalian skalar, dan perkalian dua buah fungsi, dan pembagian dua buah fungsi. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu dengan masuk pada materi ini, fungsi, ya, kita lanjut ya, kemudian, nah, untuk fungsi-fungsi yang tertentu, kita sudah dapatkan bahwa fungsi tersebut akan continue untuk suatu daerah atau untuk semua bilangan real. Contohnya adalah seku banyak. Jadi, seku banyak itu akan continue di setiap bilangan real yang kita masukkan. Kemudian, fungsi rasional, itu juga akan continue pada daerah definisi. Jadi, kalau daerah definisinya fungsi rasional ini kan tidak termasuk yang mengikibatkan dia tidak continue. Nah, itu yang kemudian kita nyatakan sebagai daerah definisinya. Sedangkan sin X dan cos X itu continue untuk setiap bilangan real C. Sedangkan kalau fungsi F continue di C, F-nya juga continue di G, C-nya, maka komposisi mereka akan continue di X sama dengan C. Nah, sifat-sifat dari fungsi continue yang sudah pasti diketahui ini, itu bisa kita pakai ketika kita mengerjakan atau membuktikan suatu fungsi yang kompleks itu continue pada suatu titik. Ada tiga jenis ketidak kontinuan, yaitu ketidak kontinuan terhapuskan, loncat, dan ketidak kontinuan tak hingga. Ketidak kontinuan terhapuskan ini biasanya perbedaan aturan fungsi hanya terjadi pada satu titik. Untuk ketidak kontinuan loncat, yaitu perbedaannya sangat besar, sehingga agak sulit untuk memperbaiki ketidak kontinuan ini. Kalau yang pertama, ketidak kontinuan terhapuskan, karena dari namanya terlihat bahwa dia bisa dihapuskan ketidak kontinuannya secara mudah dengan mendefinisikan ulang satu titik. Kalau yang untuk ketidak kontinuan loncat ini sulit. Biasanya ya sudah, berarti dia tidak kontinu. Dan juga sama dengan ketidak kontinuan tak hingga, itu juga sulit untuk diperbaiki karena memang fungsinya sendiri mempunyai karakter, dia menjadi nilai tak hingga. Nah, untuk ketidak kontinuannya loncat, karakter ketidak kontinuannya muncul dari karena fungsinya memiliki aturan yang berbeda pada beberapa daerah. Kita lihat yang pertama. Ketidak kontinuan terhapuskan, yaitu misalkan F dikatakan mempunyai ketidak kontinuan terhapuskan di X sama dengan A, jika limitnya ketika X-nya menuju A itu ada, tapi nilai limit itu tidak sama dengan nilai fungsi pada saat X sama dengan A. Jadi artinya limit kiri, limit kanannya sama menuju suatu nilai, tapi kemudian ternyata nilai limit itu tidak sama dengan nilai fungsinya. Jadi nilai fungsi pada titik itu beda dengan nilai limitnya. Berikut contoh dari fungsi yang tidak kontinu pada satu titik. Kita lihat pada contoh ini, yaitu kita akan memperlihatkan dia tidak kontinu pada titik X sama dengan 0. Ya, pada saat X sama dengan 0, yaitu kita bisa melihat untuk soal satu ya, menjawab yang bagian pertama, yaitu kita perlihatkan tiga hal, seperti yang ditunjukkan atau yang dinyatakan oleh sifat kekontinuan, yaitu pertama masukkan F0. F0, yaitu F0 dalam kasus ini kan sudah dinyatakan. Jadi F0-nya sudah dinyatakan sesuai dengan yang disebutkan di soal, nilainya adalah 0. Nilainya 0, tanpa ada hitungan lagi ya. Ini kameranya tidak langsung mengikut ya. Kemudian yang kameranya tidak auto-fokus atau lama untuk menjadi fokus. Mungkin bisa agak dijauhkan, Pak, kameranya, Pak. Kalau dijauhkan, apakah berarti dia jadi justru lebih mencari lama, mencari fokusnya? Dilambai aja, Pak, tangannya, Pak. Ya, makanya seperti tadi. Harusnya kayak dituntun seperti itu. Ya, cuma ya kayak gitu. Jadi manual. Kadang-kadang dia balik lagi. Ya, nanti dia fokus sendiri nanti ya. Ini pakai kamera webcam ya. Jadi kayaknya dia sensitif terhadap jarak. Kalau pakai kamera biasa, kalau pakai second camera dari kamera biasa, dia tidak terlalu sensitif terhadap jarak. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Nanti dia akan fokus pada suatu. Kemudian yang dua, mungkin masih kelihatan ya. Yang kedua adalah limit dari X menuju 0 dari fX. Berarti yang kita pakai yaitu aturan fungsi yang tidak sama dengan 0 ya. Karena kan dia menuju 0. Berarti yang kita pakai dari fungsi itu justru kita gunakan gunakan rumus tangen 3X-nya dibagi dengan 2X. Nah, ini kan mempergunakan limit. Kita bisa lihat prosesnya adalah limit X menuju 0. Berarti kita gunakan sifat trigonometri ya. yaitu tangen 3X harus kita harus kita bagi dengan 3X 3X Nah, padahal kan kita punya 2X sebelumnya. Berarti kita harus kali 3 di sini. Kemudian kita bagi dengan 2. Supaya nanti kan 3 ini saya akan-akan saling coret dengan 3 ini. sehingga dia sama dengan tangen 3X dibagi dengan 2X sebagaimana rumus dari fungsinya. Nah, ini kita tinggal limitkan menuju 0. Kita peroleh nilai 1. Ini dikali dengan 3 per 2. Jadi kita peroleh nilai limitnya menjadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 kan berarti nggak sama dengan 0. Kita dapatkan pada bagian ketiga ternyata yaitu kita peroleh limit dari X menuju 0 dari FX ini sama dengan 3 per 2. Itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Di mana 0 itu adalah nilai fungsi pada saat X sama dengan 0. Nah, kesimpulannya kita bisa katakan jadi F fungsi F tidak continue di X sama dengan 0. Tidak continue di X sama dengan 0. Ya, demikian untuk soal atau untuk jawaban yang bagian pertama di mana Oke, kita kita kemudian kita masuk pada ketidak continuean yang loncat ya ketidak continuean yang loncat yaitu ketidak continuean yang terjadi karena perbedaan antara limit kiri dan limit kanan jadi limit kiri, limit kanannya berbeda maka kita dapatkan berarti nilai limitnya di titik itu tidak ada kan suatu limit itu ada jika kiri dan kanannya pada titik itu pada menuju titik itu nilainya sama nah kalau tidak sama seperti ini maka berarti limit fungsi di suatu titik itu tidak ada bentuk ketidak continuean loncat ini seringkali terjadi karena perbedaan antara aturan dari fungsi di sekitar X di sekitar X seberingan A ya mungkin pada bagian kirinya aturannya beda jauh dengan aturan yang bagian kanan sehingga kita ketika kita masukkan dia ketika menuju A dari kiri dan dari kanan ini menghasilkan nilai limit yang berbeda sedangkan ketidak continuean loncat itu terjadi karena nilai fungsi pada suatu titik itu menghasilkan nilai tak hingga atau ada garis asintot tegak yang membuat nilai ketika dia menuju ke suatu titik itu menuju nilai plus minus tak hingga bisa plus tak hingga bisa minus tak hingga walaupun nanti nilai limitnya bisa jadi sama yaitu sama-sama tak hingga sama-sama plus tak hingga atau sama-sama minus tak hingga tapi ketidak ketinggian tak hingga ini kan tentu akan menjadi masalah pada definisi fungsinya sendiri kan berarti pada saat T hingga saat X sama dengan A nilai fungsinya tidak ada nilai fungsi itu kan selalu bilangan yang berhingga berarti kita dapatkan untuk ketidak kontinuan T hingga justru dari bagian pertamanya saja itu sudah bermasalah yaitu nilai fungsi pada saat X sama dengan A itu tidak ada kalau nilai limitnya mungkin saja ada yaitu plus tak hingga atau minus tak hingga tapi yang pertamanya kan sudah tidak ada yaitu nilai fungsi oke contoh kita akan lihat latihan ini latihan ini menyatakan bahwa nilai fungsinya bakal nilai fungsinya berbentuk dua bagian pada saat X sama dengan satu nilai fungsinya empat pada saat X tidak sama dengan satu nilai fungsinya berbentuk rumus yang kedua ini nah yang kemudian jadi pertanyaan tentu pada saat X sama dengan satu itu dia continue atau tidak karena untuk X yang tidak sama dengan satu dia pasti continue ini karena ini kan pada saat tidak sama dengan satu nilai limitnya ada atau nilai limitnya nilai fungsinya sendiri sama dengan nilai limit nah pada saat X sama dengan satu harus kita perlihatkan bahwa nilai limitnya nanti bakal sama dengan nilai fungsi nah jawabannya sudah ada yaitu FX akan continue di X sama dengan satu ya kita perlihatkan bentuk penyelesaiannya jadi penyelesaian dari soal tersebut untuk X sama dengan satu kita lihat yaitu pertama kan berarti kita perlihatkan bahwa F ini angka satu sudah double dengan soalnya saya beri nama A saja yaitu A nilai F pada saat satu yaitu nilainya sudah didefinisikan nilainya empat jadi Anda harus tahu cara membaca fungsi kalau dinyatakan nilai fungsinya pada saat X meningkannya satu empat ya tidak usah dicari-cari lagi ya sudah seperti itu tinggal masukkan kita tuliskan jadi nilai fungsi pada saat X meningkannya satu itu empat karena aturan fungsinya menyatakan seperti itu yang B kita perlihatkan nilai limitnya sekarang yaitu limit dari X menuju satu dari fungsi FX nanti akan sama dengan limit dari X menuju satu karena X menuju satu berarti bukan satu dari aturan fungsinya bukan satu itu harus memakai rumus 2X kuadrat min satu min dua min dua dibagi dengan X min satu kemudian kita lihat bentuk limit ini adalah bentuk nol per nol ketika dimasukkan X menuju satu kan hasilnya bentuk tak tentu nol per nol nah proses mendapatkan limitnya menggunakan cara difaktorkan kita faktorkan berarti kita dapatkan dua dikali dengan X kuadrat min satu dibagi dengan X min satu kemudian kita faktorkan lebih lanjut limit X menuju satu dua ini adalah X min satu dan faktor keduanya X plus satu dibagi dengan X min satu kemudian kita coret kita dapatkan hasilnya hasil pencoretannya itu akibatkan dia menjadi bentuk tentu yaitu dua dikali dengan X plus satu ini sudah bentuk tentu karena sudah bentuk tentu tinggal masukkan X sama dengan satu kita peroleh nanti dua kali dua yaitu empat kita dapatkan berarti B nilai limitnya empat dan itu sama dengan nilai fungsi jadi C C ini perlu kita tulis ya untuk memperlihatkan bahwa langkah-langkah kita semua sudah kita lakukan yaitu limit dari X menuju satu dari sebuah fungsi FX yaitu nilainya empat seperti yang di B dan nilainya ini sama dengan F1 seperti yang di A itu untuk menegaskan ya bahwa dia sama nah berarti kita menyatakan kesimpulan kesimpulan terakhir yaitu jadi di matematika biasa ada pernyataan jadi ini untuk penegasan jadi fungsi F itu continue continue saat atau di di X sama dengan satu ya demikian untuk soal yang pertama untuk soal satu saya naikkan kemudian saya turunkan lagi ini jawaban dari soal nomor satu oke kita lihat sekarang pada soal yang kedua soal yang kedua yaitu berbentuk yang agak lebih rumit soal yang kedua ini soal yang kedua ini ada tiga aturan malah kalau di atas itu dua aturan kalau yang ketiga ini tiga aturan aturan yang di tengah yaitu aturan untuk fungsi pada saat satu titik yaitu pada saat X sama dengan min 1 jadi kalau butuh aturan fungsi pada saat X sama dengan 1 maka pakai yang ini pakai yang di tengah sekarang kalau nilai X nya itu kurang dari min 1 kurang dari min 1 berarti dari arah kiri dari di sekitar min 1 dari arah kiri maka pakai aturan yang pertama tapi kalau mau memasukkan nilai fungsi yang lebih dari min 1 pakai aturan yang ketiga nah itu pengaruhnya apa di dalam soal kita pengaruhnya yaitu untuk menghitung yang A ini limit dari X nya menuju min 1 dari arah kiri ingat ya ada pernyataan minus bagian atas ini dari arah kiri berarti nanti kalau menghitung limit ini yang dipakai atau FX nya nanti akan dipakai rumus yang pertama ini kalau dia menghitung min 1 dari arah kanan min 1 dari arah kanan artinya nilainya lebih dari min 1 maka pakai aturan yang ketiga sedangkan kalau menghitung nilai fungsi pada saat X meningin 1 pakai aturan yang tengah nah pertanyaannya yaitu di C berapa nilai A agar fungsinya itu continue di X sama dengan min 1 berarti yang langkah yang Anda harus lakukan adalah menghitung limit kirinya kalau nilai fungsinya kan sama dengan masukkan min 1 ini akan jadi A plus 1 plus 2 berarti A plus 3 sedangkan nilai limitnya itu harus ditunjukkan dengan menunjukkan limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama nah nanti perlihatkan bahwa kalau dia continue nilai fungsi itu harus sama dengan nilai limit dan itu akan menghasilkan nilai A itu cara silakan Anda latihan untuk soal nomor 2 ini bisa Anda share nanti setelah Anda menyelesaikannya dengan menshare di group saya akan persilahkan Anda mengerjakan dulu beberapa saat untuk nilai untuk soal nomor 2 ini silakan dikerjakan kemudian kalau sudah selesai bisa Anda share di group waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya karena ada dua limit yang harus Anda kerjakan silakan selamat selamat Terima kasih. 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 kita. Kita. dengan melihat. lihat yang A. yang A. yang A. yang A. berarti. yang A. yang A. yang A. yaitu. 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 limit dari x menuju min 1 dari arah kiri ini fungsi aturan yang kita masukkan berarti 2x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 6 dibagi dengan 2x ditambah dengan 2 kita masukkan aturannya berarti yang pertama yang kurang dari min 1 kemudian kita limitkan limit x menuju min 1 minus ini kita keluarkan angka 2 kita dapatkan x kuadrat tambah 4x tambah 3 dibagi dengan 2x tambah 1 2 saling coret kemudian kita akan faktorkan untuk mengeluarkan nilai 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 untuk pembilang faktor untuk pembilang x tambah 1 dikali dengan x tambah 3 dibagi dengan x tambah 1 sehingga saling coret kita dapatkan kita dapatkan hasil pencoretannya adalah limit x menuju min 1 minus x tambah 3 nah ini adalah bentuk tentu ketika kita masukkan min 1 kita dapatkan hasilnya adalah 2 jadi limitnya kirinya adalah 2 nah kemudian kita lihat untuk limit kanannya B di limit kanan berarti kita hitung B limit kanannya limit dari x menuju min 1 plus dari fx kita masukkan limit dari x menuju min 1 plus fx aturan yang dipakai adalah aturan yang ketiga karena nilai x min 1 dari arah kanan berarti nilai x nya lebih dari min 1 berarti kita masukkan aturan yang dipakai akar dari 3 min x dikurang dengan akar dari x tambah 5 kemudian kita lihat bahwa proses limit ini bentuk tak tentu karena pembilang nilainya 0 ketika x nya dimasukkan min 1 yang dibawah ini akar 4 kalau dimasukkan x nya min 1 berarti 2 yang ini 4 karena kalau dimasukkan x nya min 1 akar 4 juga sehingga ini 2 kurang 2 jadi bentuk 0 per 0 nah kita sepersaikan dengan biasanya kalau ada bentuk akar bentuk yang bentuk yang apa bentuk yang memiliki irasional atau bentuk akar kita kalikan dengan sekawan ya jadi langsung disini kita kalikan dengan sekawan sekawan dari akar 3 min x setambah dengan akar dari x tambah 5 dibagi dengan akar dari 3 min x tambah dengan akar dari x tambah 5 nah kalau kita kalikan dari bentuk sekawannya x menuju min 1 plus kita kalikan kita peroleh minus bisa kita tarik keluar plus 1 ini berarti akar dari 3 min x tambah dengan akar dari x tambah 5 kemudian di bawah hasilnya akan kita peroleh 3 min x dikurang dengan x tambah 5 kemudian kita limitkan kita sederhanakan x menuju min 1 plus min x tambah 1 akar dari 3 min x ditambah dengan akar dari x tambah 5 dibagi dengan ini hasilnya adalah min 2 x ya min x min x berarti min 2 x min 2 x kemudian 3 kurang 5 berarti min 2 kita sederhanakan berikutnya yaitu limit x menuju min 1 plus minus x tambah 1 akar dari 3 min x tambah dengan akar dari x tambah 5 kemudian min 2 kita tarik keluar min 2 x tambah 1 nah ini kan berarti faktor x tambah 1 nya bisa coret minus nya bisa coret gitu ya kemudian penyederhanaannya kita lihat hasilnya adalah min 1 plus yaitu setengah dikali dengan akar dari 3 min x ditambah dengan akar dari x tambah 5 nah ini kan sudah berbentuk tentu karena sudah berbentuk tentu berarti tinggal kita masukkan nilai x sama dengan min 1 sebentar ya kita dapatkan hasil dimasukkan x min 1 berarti kita akan peroleh ini sama dengan setengah kemudian masukkan min 1 berarti akar 4 ditambah dengan akar 4 jadi kita dapatkan hasilnya 2 hasilnya 2 seperti yang terlihat di layar demikian untuk yang B nah kemudian kita kita lihat untuk penyelesaian yang C penyelesaian yang C berarti kita dapatkan untuk yang C yang C ada menyatakan dia harus continue di x sama dengan min 1 jadi C supaya dia continue supaya F continue continue di x sama dengan min 1 berarti kan 3 hal harus dipenuhi yaitu limit kiri limit kanannya sama artinya nilai limitnya ada sesudah itu nilai fungsinya ada kalau nilai fungsi fungsi kan jelas ada karena bentuk dari fungsinya berbentuk sepupanya dan tinggal kita masukkan ke dalam nilai fungsi nah nilai limitnya juga ada karena nilai limitnya kita lihat hasilnya sama yaitu kirinya 2 kanannya limit kanannya juga 2 jadi kita bisa buat kesimpulan disini yaitu f dari min 1 yaitu kita masukkan ketika nilai limitnya min 1 nilai fungsinya min 1 mungkin pakai i ya i rumami f min 1 berarti hasilnya adalah masukkan ke dalam aturan fungsi saat x min 1 yaitu a dikali dengan min 1 quadrat dikurang dengan min 1 tambah dengan 2 jadi nilai fungsi pada saat x min 1 itu nilainya adalah sama dengan a ditambah dengan 3 sedangkan nilai limitnya nilai limitnya nilai limitnya yaitu limit dari x menuju min 1 dari f x itu sama dengan limit kiri dan limit kanan yaitu sama dengan 2 ini dalam tanda kurung yaitu limit kirinya x min 1 minus dari f x sama dengan 2 dan sama dengan limit kanannya x menuju min 1 plus f x ini untuk memberi keterangan bahwa limit kiri sama limit kanannya nilainya ada dan itu sama dengan 2 nah sekarang untuk bagian yang ketiga yaitu syarat dia continue berarti harus kita samakan limit dengan nilai fungsi disini yang nanti akan menghasilkan A itu harus berapa jadi limit fungsi f x x menuju min 1 itu nilainya 2 harus sama dengan nilai fungsi nilai fungsi yaitu A tambah 3 dan ini adalah nilai fungsi pada saat x nilainya min 1 nah karena dia sama ini tanda sama ya karena dia sama berarti jadi A haruslah nilainya sama dengan min 1 nah ini yang kita dapatkan untuk soal C jadi ini untuk mempertegas ya kata-kata jadi gitu kadang-kadang jadi apa kok diulang-ulang gitu ya ini semacam mempertegas jadi fungsi F continue continue di x sama dengan min 1 dengan A nya berarti sama dengan min 1 ya ini aduh enggak 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 kita lihat ini hasil dari limit dari soal nomor 2 ya mudah-mudahan Anda banyak yang bisa mungkin A dan B bisa tapi yang C seringkali menyatakannya itu ragu ini maunya carinya gimana sih nah inilah cara mencari yang nomor C ini nah ini dekat ya jadi kayak background lagi lebih oke kita lanjutkan itu adalah pembahasan untuk yang C kemudian kita lihat sekarang untuk soal berikutnya yaitu soal yang nomor 3 ya ini lebih mudah ya dari soal nomor 2 saya harap Anda bisa langsung menghitung berarti nilai fungsinya berapa ini berapa 5 ya kan sudah terkudus juga disini nilai fungsinya 5 itu ada disini jadi langsung saja jangan ngitung lagi karena sudah dinyatakan eksplisit oleh soal oleh fungsinya kemudian yang limit kiri berarti Anda masukkan nilai fungsinya 1 min X kebetulan bentuk ini kan bentuk tentu ketika dimasukkan X nya min 4 artinya tidak perlu menghitung nilai limit lagi tidak perlu menghitung bentuk tak tentu ini adalah limit bentuk tentu tinggal masukkan nilai min 4 hasilnya 5 jadi ini 5 dan ini juga 5 kirinya 5 untuk limit kanannya berarti pakai yang di bawah aturan yang di bawah yang berbentuk X kuadrat plus 2X min 3 masukkan min 4 karena ini juga bentuk tentu masukkan min 4 berarti 16 tambah dikurang dengan 8 berarti 8 dikurang dengan 3 berarti 5 jadi kita dapatkan artinya limit kiri limit kanannya sama 5 sedangkan nilai fungsinya juga sama yaitu 5 jadi untuk nomor 4 ini tinggal menyimpulkan saja jawabannya nomor D ini yaitu FX jadi atau langsung saja FX continue di X sama dengan min 4 karena limit dari FX ketika X menuju min 4 sama dengan nilai fungsi pada F min 4 jadi tinggal dituliskan seperti itu saya tidak bisa menuliskan dalam sukar menuliskan dalam tulisan karena kebetulan hari ini pen tabletnya entah taruh di mana sehingga tidak tidak bisa menuliskan makanya pakai second kamera oke ini soal latihan yang ketiga dan kita lihat itu adalah akhir dari materi pertemuan yang 9 nah kita akan langsung masuk ya pada materi pertemuan yang 10 seperti yang saya bilang bahwa pada hari ini kita langsung masuk dua materi yaitu materi pertemuan 9 dan materi pertemuan 10 kenapa kita lakukan seperti itu karena nanti pada pertemuan 10 atau pada hari kamis depan kamis besok kita kita akan melakukan kuis dan sebelum melakukan kuis kita melakukan latihan soal artinya pada hari kamis itu ada dua kegiatan yang satunya latihan nilainya belum diambil nah sesudah itu anda langsung mengerjakan kuis ini saya lakukan supaya anda mempunyai kesempatan untuk melihat soal-soal limit sebelum mengerjakan secara penuh karena seringkali pada ujian atau tugas-tugas atau penilaian online ini seringkali kaget-kaget kok gini kok gini perlu latihan dulu maka latihan pada jam 7 sekitar setengah jam baru nanti 7.30 kita akan kuis kuis tentang limit khusus limit jadi kuis bab limit pada minggu pada kamis besok itu yang akan saya perlihatkan nanti saya akan latihkan dulu di pagi harinya ada dua kemungkinan itu masih mungkin yaitu bisa lewat kuisis atau bisa lewat ULS nah anda akan yang terutama yang baru masuk itu mungkin yang pakai ULS belum ada yang belum gitu ya mungkin pada mata kuliah yang lain sudah ada yang pernah menggunakan ULS nah kalau pakai ULS itu kesempatan pada waktu pagi harinya jam 7-nya itu latihan dulu menggunakan ULS jadi tidak ada tidak ada kepertanyaan nanti atau tidak ada masalah nanti loh pak saya belum tahu cara menggunakan ULS nah paginya latihan dulu menggunakan ULS dan kemudian baru 7.30 nanti akan kita lakukan kuis melalui ULS itu kalau menggunakan ULS kalau menggunakan kuisis pun sama jadi supaya nanti pak saya belum bisa join ke kuisis nah kesempatannya paginya latihan dulu untuk terkonek dengan kuisis baru nanti kita akan kuis menggunakan kuisis pada 7.30 ya demikian jadi artinya latihan sebelumnya itu untuk meminimalisir semua kemungkinan Anda tidak connect atau tidak tahu cara masuk itu latihan dulu di pagi jam 7 semua Anda sudah terhubung dengan ULS sudah masuk Guaya sudah menggunakan email Guaya email student sama sudah bisa mengakses ULS saya minta respon Anda yang belum bisa mengakses ULS sampai dengan saat ini siapa saya Pak siapa ini maaf mau Lydia Salma Anda yang baru masuk atau masuk di minggu keempat atau dari awal minggu keempat minggu keempat sebelumnya tidak pernah Anda tanyakan ke jurusan atau ke sudah pernah email juga sudah dijawab katanya masih menunggu sistem hari ini bisa Pak berarti bisa ya jawaban sudah ya berarti bisa kan ada lagi yang lain belum bisa masuk akses ke ULS ada dua ya Anda pertama harus aktifkan guaya dulu kemudian sesudah aktif guayanya Anda baru bisa mengakses ULS kalau dua itu sudah terjadi sudah Anda lakukan aktif akses di ULS artinya Anda sudah bisa lihat masuk ke mata kuliah bisa download bisa nanti kalau disuruh upload sudah bisa atau sudah pernah mengerjakan kuis di ULS itu berarti sudah bisa akses ke ULS oke saya anggap semua sudah bisa akses ke ULS ya sehingga untuk kami kemungkinan dua format itu bisa dilakukan yaitu melalui kuisis atau melalui ULS kita masuk kembali ke pertemuan 10 ya 5 10 maaf kita lihat ini pertemuan 10 pertemuan 10 cukup singkat sebenarnya baru pengantar untuk turunan jadi turunan sebuah fungsi itu hasilnya adalah fungsi baru jadi sebuah fungsi turunan itu menghasilkan fungsi baru yang disebut dengan fungsi turunan jadi turunan itu adalah fungsi nah kalau kita nulisnya kan biasanya nulisnya akan menjadi kalau kita punya F kemudian kita turunkan kemudian kita akan dapatkan nanti F aksen kalau F ini bisa digambar ada bentuk kurvanya maka F aksen pun juga nanti bisa digambar ada bentuk kurvanya juga tapi mungkin beda antara kurva F sebagai fungsi asal dengan kurva F aksen hasil turunan dari fungsi F jadi turunan adalah fungsi yang merupakan laju perubahan jadi dia menghitung perubahan yang terjadi laju perubahan yang terjadi pada F dan digambarkan lagi menjadi kurva baru atau fungsi baru namanya F aksen turunan adalah salah satu bagian dari kalkulus yang sangat banyak digunakan di berbagai bidang jadi aplikasinya sangat banyak di fisika terutama percepatan ketepatan kemudian juga di ilmu-ilmu sains dan ilmu-ilmu sosial semua sudah atau banyak menggunakan turunan jadi tidak ada satupun mungkin ya di bidang ilmu yang tidak menggunakan turunan karena setiap perubahan maka bisa dilakukan proses turunan konsep dari turunan adalah limit dari bentuk ini jadi limit dari di atas ini adalah delta Y ini delta Y yang ini adalah delta X jadi ketika delta X-nya dibuat sangat kecil maka nilai delta Y sama delta X ini cenderung nanti menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 dan kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep limit kalau dia tidak berbentuk tentu tidak masalah tinggal langsung masukkan delta X-nya dianggap 0 tapi kalau dia bentuk tak tentu ini prosesnya berarti menggunakan proses limit pernyataannya limitnya harus ada artinya kiri dan kanannya harus sama turunan itu ada berapa notasi ada notasi pakai aksen ini bacanya aksen F-aksen Y-aksen itu dinotasikan oleh Lagrang ini ilmuwan Perancis sedangkan notasi yang berbentuk diferensial ini itu dinyatakan oleh Leibniz yaitu ilmuwan Jerman sedangkan notasi yang berbentuk operator itu ditulis dengan D penemunya tidak tahu dan kemudian kita akan lihat sifat-sifat dari turunan untuk bentuk-bentuk tertentu kalau dari definisi berarti kan kita ngitung harus pakai ini sebenarnya apapun fungsi yang kita pakai pakai limit ini nah tapi itu kan butuh waktu diulang-ulang atau kayak mubazir kalau sudah ada yang melakukan turunannya ya harusnya kita pakai dan berikutnya yang kompleks saja yang kita harus cari sendiri berdasarkan dari perumus yang sudah bisa dipakai nah ini yang kita lakukan sekarang jadi konstanta dengan memakai rumus limit tadi sudah diketahui nilainya 0 nah kemudian kalau X pangkat N berdasarkan rumus yang dipakai tadi rumus limit hasilnya bentuknya kayak gini N taruh depan pangkatnya berkurang 1 nah hasil dari apa nya dari diferensialnya ini tinggal dipakai yang seperti ini jadi tidak usah diturunkan menggunakan konsep definisi limit tadi untuk penyumbelahan dua buah fungsi atau pengurangan dua buah fungsi berarti nilai diferensialnya sama dengan pengurangan dan penyumbelahan dari masing-masing turunannya untuk perkalian dua buah fungsi turunannya adalah fungsinya di satu fungsinya dikalikan dengan turunan dari fungsi yang lain jadi ada dua buku ini ini fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua ini fungsi kedua dikali dengan turunan fungsi pertama jadi selang seling kalau dikalikan dengan konstanta c konstanta c tarik keluar dikali dengan turunan dari fungsi kalau untuk pembagian ini ada salah rumusnya plus ini harusnya negatif minus bukan plus jadi kalau Anda berpatokan dengan slide ini jangan gunakan tanda plus ini tapi ganti ini dengan tanda minus dan pembilangnya rumusnya adalah fungsi kedua dikali dengan turunan pertama dikurang dengan fungsi pertama kali dengan turunan fungsi kedua dibagi dengan fungsi kedua dikuadatkan kemudian kemudian lihat rumus-rumus ini memungkinkan kita untuk menghitung fungsi yang lebih kompleks. Tidak hanya sekedar X pangkat, dan seterusnya. Tapi bisa menghasilkan turunan dari fungsi-fungsi yang lebih kompleks menggunakan aturan ini. Contoh kita lihat, kita mau menurunkan dari fungsi-fungsi yang ada di soal ini, ini turunan fungsinya dasar semua. Ini fungsinya konstanta katanya. Sehingga kalau kita turunkan, hasilnya nanti 0. Karena ini kan konstanta, jadi turunan atau y aksennya adalah 0. Karena konstanta. Ini pun juga walaupun kelihatan rumit, ada akar pangkat sepertiga dari dua, tapi ini adalah konstanta. Sehingga kalau kita turunkan, hasilnya 0. Nomor dua ini, ini menggunakan sifat fungsi pangkat. Yaitu, ini kan diubah menjadi pangkat, X pangkat setengah. Kemudian gunakan rumus dari pangkat. Jadi setengahnya turun, X pangkat min setengah. Turunannya adalah setengah X pangkat min setengah. Ini untuk menghasilkan turunannya, jadikan dulu dia pangkat di pembilang. Ini kan kalau digabung menjadi X pangkat 3 per 2, sehingga kalau naik ke atas, dia menjadi X pangkat min 3 per 2. Dan kemudian lakukan proses turunan pada X pangkat min 3 per 2. Kalau yang nomor tiga, berarti kita turunkan masing-masing sukunya. Ini pangkat 2 turunkan, pangkat min 1 turunkan. Ini pangkat min 1 turunkan. William, ya. Ini nggak ada di tempat orangnya. Ini kayaknya nih ya. Menghidupkan video, tapi mengaktifkan, tapi orangnya nggak ada di tempat ini. Oke, kita lanjutkan. Dengan soal berikutnya ya. Nomor 4. Nomor 4 itu memakai aturan perkalian. Jadi gunakan aturan perkalian. Ini fungsi pertama. Mungkin ini saya tinggalkan buat Anda untuk latihan. Bisa juga dihentapkan pada waktu asistensi. Ini pembagian. Kemudian, rumus dari fungsi turunan untuk fungsi-fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah didaftarkan atau dibuat tabelnya juga. Tinggal kita pakai ini. Tidak perlu kita turunkan lagi. Jadi kalau yang sudah didaftarkan seperti ini, tinggal dipakai. Oke, sampai dengan nomor 10 ini, ini kayaknya harus, ya bukan harus hafal ya, tapi memang sudah Anda ketahui harusnya gitu ya. Yang baru, hafalan barunya adalah nomor 11 sampai dengan nomor 16. Sinus turunannya kosinus, kosinus turunannya min sinus. Ini rasanya dari SMA atau dari SMP malah sudah diperkenalkan. Tangen turunannya sekon kodrat, kotangen turunannya min kosekan kodrat, sekan turunannya sekantangen, kesekan turunannya min kosekan kotangen, dan seterusnya. Nah, sekarang sering jadi pertanyaan, Pak, ini dihafal rumusnya atau bagaimana, Pak? Saya jawab tidak dihafal, tapi dilakukan seringkali, sehingga dihafal sendiri. Seringkali dihafal sendiri. Jadi, saya tidak menjawab langsung harus dihafal atau tidak. Jawaban saya adalah, kalau dia sering digunakan, sering dipakai, dia hafal sendiri. Nah, di matematika seringkali seperti itu. Banyak hal yang kita hafal sendiri, karena memang seringkali kita menggunakan atau melatihnya. Berarti, bagaimana supaya ini Anda bisa kuasai, Anda tahu tampan harus melihat buku lagi, harus melihat tabel lagi, yaitu dengan sering mengerjakan rumus turunan dari fungsi. Nanti dia akan hafal sendiri. Ya, ini ada yang sudah masuk tadi, pengerjaan Anda, mulai dari soal tadi, Angeline, Johana, yang kelihatannya di nomor tiga, cara menuliskan yang ragu. Tapi, A dan B kebanyakan sudah betul. Yang nomor tiga, yang ragu untuk melakukannya. Ini, Hana, Hani sudah, Min 1, Johana sudah, Pian juga sudah, kemudian Michelle, Robel, Robel yang nomor C-nya, Sambung, kemudian Rihki juga, Rihki di nomor tiganya, ya juga sudah, kemudian Sanjaya. Jadi, ya, kita lihat rumus yang terakhir, yang membantu kita dalam melakukan turunan, yaitu aturan rantai. Jadi, seringkali fungsi kita bisa dibuat menjadi fungsi aturan rantai, atau fungsi komposisi. Nah, untuk melakukan turunan dari fungsi komposisi, kita mempunyai aturan rantai, yang membuat kita mengerjakan turunannya lebih mudah. fungsi komposisi itu nanti akan membuat fungsi yang tadinya kompleks, itu menjadi komposisi dari beberapa fungsi yang sederhana, sehingga kita bisa melakukan turunan. kita coba lihat ilustrasinya, contohnya, kita lihat ilustrasinya, harusnya di sini ada 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 latihannya ya, kita coba lihat kita lihat ini soal latihannya kita coba buka yang yang berbentuk BDR harusnya ada soal latihannya di bagian di bagian akhir ya nah ini kita lihat soal latihannya ternyata sudah kepotong oleh saya ini soal latihannya yaitu tentukan ddx dari sin x sin x yang oh sorry ddx dari sin x pangkat 3 dan seterusnya jadi kita ingin melihat ddx dari sin x pangkat 3 ini perbedaannya tiganya ada di x-nya untuk yang pertama untuk yang kedua ini tiganya ada di pangkat untuk sin-nya gitu ya ini beda 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 persoalan nah untuk yang nomor 3 itu pangkatnya ada di 2x tambah 1 nah untuk soal 1, 2, 3 ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai aturan rantai artinya kita harus melihat dia sebagai komposisi dari komposisi dari fungsi nah komposisi dari fungsi untuk sin x pangkat 3 maka kita akan kita akan lihat komposisinya sebagai berikut kita akan melihat fungsi komposisi dari sin x pangkat 3 dapat kita hitung atau kita kita gunakan komposisinya yaitu untuk soal nomor 1 saya tulis dulu mudah-mudahan nanti dalam perjalanan dia fokus yaitu y sama dengan sin x pangkat 3 y sama dengan sin x pangkat 3 ini apakah kamera seperti ini artinya bagus atau tidak rasanya ini padahal kamera yang lebih mahal webcam yang lebih mahal mungkin karena sensitif terhadap gerakan itu malah dia justru yang lebih mahal y sama dengan sin x pangkat 3 sehingga sehingga kalau kita turunkan kita harus melihat dia sebagai komposisi dari fungsi jadi kita bisa lihat dengan memberi tanda kurung memberi tanda kurung ini ada yang baru masuk sudah hampir berakhir baru masuk kita akan lihat kita akan lihat berarti y sama dengan sin x dengan melihat dia sebagai dengan memberi tanda kurung untuk mempertegas bentuk komposisinya sin x pangkat 3 artinya kita memulai dengan g dengan g x nya sama dengan x pangkat 3 kemudian f x nya nanti akan berbentuk sin x nah ini komposisinya sehingga y aduh ayo sehingga fungsi y nya berarti akan menjadi komposisi dari f o g x yaitu bentuknya adalah f dalam tanda kurung g x berarti kalau kita tulis g nya berarti f dari x pangkat 3 nah karena f x nya adalah sin x berarti ini akan menjadi sin x pangkat 3 seperti fungsi kita yang kita punya nah untuk melakukan turunannya turunannya menggunakan aturan rantai turunannya berarti f ini kita turunkan jadi f ini fungsi luarnya kita turunkan menjadi f aksen yang variabelnya tetap dipertahankan gx yaitu gx nanti dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalamnya yaitu g aksen dengan variabelnya sekarang adalah variabel x nah kalau itu kita lakukan pada sin x pangkat 3 berarti kita aplikasikan ya yaitu kita akan turunkan berarti sin kita akan turunkan sin turunan dari sin akan berbentuk sinus ini berbentuk ini ya turunan dari f aksen itu kan f aksen x itu kan turunannya adalah cosinus kan cosinus sedangkan turunan dari g aksen ini g aksen turunannya adalah 3 x kuadrat aduh kalau gak fokus-fokus ya kemudian kita masukkan cos x kita akan punya nanti berarti cos disini kan turunan dari f nya yaitu cos nah sekarang tapi variabelnya tetap dipertahankan gx sehingga yang kita masukkan yang kita masukkan bukannya x tapi adalah x pangkat 3 dikali dengan turunan dari gx yaitu 3x kuadrat 3x kuadrat nah inilah cara melakukan turunan dengan menggunakan aturan rantai nah oke ini cara melakukan turunan dengan menggunakan aturan rantai nah langkah yang ini langkah yang ini biasanya bisa Anda skip bisa Anda skip kalau Anda sudah menguasai aturan rantai biasanya tidak perlu dituliskan bagian ini ini dianggap sebagai bagian untuk pemahaman tentang fungsi komposisi nah kalau Anda sudah mengerti bagian ini tidak perlu ditulis langsung masuk pada langkah ini g y berarti adalah turunan fungsi luarnya dimasukkan variable fungsi dalam kemudian turunan dari fungsi yang dalam ini g ini dianggap fungsi dalam f ini dianggap sebagai fungsi luar oke kita lihat sekarang soal nomor dua berarti soal nomor dua diubah dibuat gerakan dia jadi langsung berubah ya nomor dua berarti nomor dua yaitu fungsi f nya atau y nya sekarang berbentuk sin x yang dipangkatkan tiga saya tulis dalam bentuk seperti ini dipangkatkan tiga kalau ketepaan dia fokus bagus memang ini sama dengan berarti fungsi dalamnya gx nya sekarang adalah sin x sedangkan fungsi luarnya fx nya adalah x pangkat tiga sehingga kalau ini diturunkan ini adalah cos x sedangkan kalau ini diturunkan hasilnya adalah tiga x kuadrat berarti kalau kita anggap dia sebagai fungsi komposisi sehingga kita akan turunkan y aksen menjadi f aksen dengan variabelnya gx gx dikali dengan turunan dari g tinggal kita masukkan f yaitu tiga tiga tapi x nya adalah gx yaitu sin x sehingga ini adalah sin x yang dipangkatkan dua karena bentuknya tiga x kuadrat dikali dengan g aksen ini g aksen yaitu cos x ya ini kalau disederhanakan tentu cos x dikali dengan atau sin dikali dengan sin kuadrat x jadi artinya untuk melakukan aturan apa melakukan turunan dengan aturan rantai anda harus tahu memang fungsi tersebut dalam bentuk rantainya atau komposisinya seperti apa mana yang fungsi dalam mana yang fungsi luar bisa dimengerti untuk aturan rantai contoh yang nomor tiga sekarang nomor tiga nomor tiga yaitu nomor tiga bentuknya y sama dengan seper 2x tambah 1 kuadrat y sama dengan seper dari 2x tambah 1 kuadrat anda bisa membuat komposisinya berarti fungsi dalamnya adalah 2x tambah 1 jadi gx nya adalah 2x tambah 1 sedangkan fungsi luarnya fx nya adalah seper x kuadrat jadi sekarang kan x kalau diganti dengan 2x tambah 1 kan hasilnya fungsi y kalau seper x kuadrat ini kan berarti x pangkat min 2 ada yang chat nanti bisakah contoh soalnya di foto lalu dikirim ke grup WA anda kan sudah live youtube ini nanti anda bisa nonton di youtube nonton lagi di youtube karena bentuk dari gambar ini kan ada yang pada waktu terangnya dan ada pada waktu kaburnya jadi kalau di youtube kan akan kelihatan pada waktu anda menonton lagi nanti anda akan tahu hasil tanpa harus saya kirimkan satu persatu oke ya nah berarti nanti ketika kita akan turunkan kita akan dapatkan y aksen berarti oh ya ini saya turunkan dulu ya ini berarti turunannya nanti akan menjadi min 2 x pangkat min 3 kalau yang ini turunannya akan sama dengan 2 nah sehingga ketika kita turunkan f aksen dari gx berdasarkan aturan rantai dikali dengan g aksen x berarti kita akan turunkan f aksen tadi sudah kita lihat di atas yaitu min 2 dikali dengan x x nya sekarang kita ganti dengan 2x tambah 1 atau dalam bentuk g min 3 dikali dengan g aksen yaitu 2 ya ya jadi kita akan dapatkan hasilnya min 2 kali 2 berarti min 4 nanti pangkat kita jadikan ke positif kita tolong di bawah berarti 2x tambah 1 pangkat 3 ini aturan rantai untuk soal yang nomor 3 oke sekarang Sekarang Anda saya minta untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Jawabannya sudah ada, tapi saya ingin Anda menuliskan langkah-langkahnya. Untuk soal nomor 4, itu menggunakan aturan pembagian atau turunan dari fungsi pembagian, fungsi rasio, U per V. Jadi turunannya, nanti pakai rumus, ini sudah diberikan sebenarnya, cuma saya ingin Anda men-breakdown. Atau mungkin tidak usah yang 4 ini, karena ini pun juga tidak disederhanakan jawabannya. Nomor 4, Anda mengerjakan soal nomor 5 saja. Nomor 5, breakdownnya adalah mana yang menjadi tunjukkan rantainya, tunjukkan fungsi komposisinya. Tunjukkan fungsi komposisinya, kemudian masing-masingnya dibuat turunannya, sesudah itu baru tunjukkan i-aksen cara mendapatkannya seperti apa. Persis seperti yang saya tulis di soal tadi. Ini ingat, soal 1, 2, 3 tadi, ini ingat untuk nomor 5. Nomor 5 ini rantainya komposisinya cukup banyak ini, tidak hanya 2. Mungkin 4 ini ya, 4 X kuadrat, kemudian ada sin, ada lon, sudah itu ada pangkat lagi di luar. Jadi ini komposisinya dari 4 fungsi. Nah, tunjukkan masing-masingnya bagaimana cara mendapatkannya, jadi proses detailnya ya. Kalau ini kan hasil langsung jadi ya, yang Anda mengerti pada waktu proses menurunkannya, 2 diturunkan ke bawah, kemudian lon diturunkan, kemudian sin diturunkan, kemudian 4 X kuadrat diturunkan. Nah, saya tidak ingin itu yang Anda tulis langsung, tapi tuliskan komposisinya, supaya Anda lebih mengerti proses melakukannya. Jadi soal nomor 5 ini dijabarkan, mana yang menjadi komposisinya, kemudian turunkan masing-masing fungsi komposisinya, setelah itu baru masukkan ke dalam rumus aturan rantai. Silahkan, dikerjakan untuk yang nomor 5. Misi Pak Asrul, Pak tadi yang nomor 3, yang dari aturan rantai, itu kan saya pakainya bukan pakai aturan rantai, Pak, saya pakai U per V. Itu hasilnya apa beda ya, Pak? Loh, seharusnya sama, harusnya sama. Coba kita lihat ya. Kalau Anda menggunakan aturan U per V ya, U per V berarti Anda mempunyai U-nya adalah 1, kemudian jadi bentuk Y sama dengan sepert dari 2X tambah 1 kuadrat, berarti Y aksen bentuk U per V berarti V, yaitu 2X tambah 1 kuadrat berarti ya, dikali dengan turunan dari angka 1 ke 0. Betul? Betul. Kalau ini kan minus dari angka 1 ya, U dikali dengan turunan dari, turunan dari yang ini ya, 2 kali 2X tambah 1. Berarti 2 kali 2X tambah 1 dikali 2. Nah, ini dibagi dengan 2X tambah 1 pangkat 4. Berarti ya? Ya, betul ya? Ya, benar, Pak. Nah, ini kan akan sama dengan min 4 dari 2X tambah 1 dibagi dengan 2X tambah 1 pangkat 4, kan? Oh, dicoret, Pak. Ya, dicoret 1, kan? Ya, hasilnya min 4 dibagi dengan 2X tambah 1 pangkat 3. Sama, kan? Oh, iya, Pak. Saya tetap di min 8X min 4 per 2X plus 1 pangkat 4, soalnya, Pak. Enggak, saya enakin lagi. Oh, iya. Berarti penyederhanaannya belum dilakukan, ya? Oh, sampai sederhana banget, ya, berarti, Pak, ya? Ya, sampai... Ya, samalah artinya, ya. Jadi, caranya sama, hasilnya sama, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ayo silakan dikerjakan untuk soal yang 5. Yang 5, hasilnya sudah ada, prosesnya sudah ada, apa? Hasil akhirnya sudah ada. Saya ingin Anda mengerjakan prosesnya. Tunjukkan komposisinya dan turunan dari komposisinya kemudian itu yang Anda gunakan pada waktu melakukan turunan menggunakan aturan rantai. Supaya Anda tahu proses aturan rantai yang sebenarnya. Silakan, dikerjakan nomor 5. Kalau sudah, bisa dikirim juga ke grup untuk saya nilai, untuk saya lihat Anda mengerjakan. Terima kasih. 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 yaitu sama dengan sin x kemudian gx yaitu lon x kemudian fx berarti sama dengan x kuadrat sehingga kalau kita turunkan ini menjadi 8x kalau sin x diturunkan menjadi cos x jadi terlihat bahwa kalau kita melakukan ke dalam fungsi komposisi, masing-masing turunannya sederhana di sini kelebihannya kemudian turunan dari f-nya berarti 2x ketika kita menggunakan aturan rantai kita tulisnya seperti ini y aksen berarti turunan fungsi yang luar yaitu f nanti dia harus memasukkan g karena sesudah f itu kan g harus memasukkan g kemudian dikali dengan sorry ini tidak hanya sekedar memasukkan g ya tapi dia memasukkan g dari fungsi h fungsi i-nya dalam x nanti dikali dengan turunan dari g kemudian kemudian dimasukkan komposisi dari i x dan turunan dari sesudah g ya pak h ya h turunan dari h masukkan i x kemudian baru turunan dari i sendiri nah ini lengkapnya ya tapi nanti kan anda bisa melihat ini adalah bagian di dalamnya di dalamnya dari f ini bagian di dalamnya dari g ini bagian di dalamnya dari h oke kita simpulkan langsung berarti f aksen adalah dua x-nya berarti berganti menjadi bagian dalamnya dari dari f yaitu lon lon dari sin 4x kuadrat nah dikali dengan ini turunan dari g dimana x-nya nanti adalah bagian dalam dari g yaitu sin 4x kuadrat berarti ini adalah seper dari sin 4x kuadrat dikali dengan turunan dari h yaitu cos cos kemudian bagian dalamnya adalah 4x kuadrat berarti cos 4x kuadrat kemudian dikali dengan paling terakhir adalah turunan dari i sorry ini ya aksen yaitu 8x ya jadi kalau kita buat penyederhanaannya ini berarti sama dengan 16 16x lon dari sin 4x kuadrat dibagi dengan sin 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 4x x kuadrat ini hasil dari turunan yuk sudah semua sudah melakukan dengan benar mulai dari mulai dari Tanjaya Arno Evan sekali lagi Anda tidak harus menuliskan ini ya Anda tidak harus menuliskan yang bagian ini ya ini hanya untuk membuat Anda menjadi lebih paham kalau Anda sudah paham proses yang di atas ini Anda cukup tuliskan ini saya akan menerima atau tidak akan masalah Anda langsung tuliskan bagian ini ya untuk membuat aturan rantai ini hanya membantu karena proses fungsi komposisi kan Anda bisa melakukan dengan banyak cara ya kayak tadi hanya pakai dua fungsi atau pakai tiga fungsi saja juga boleh kan itu termasuk aturan komposisi juga Michael Sylvia Arik Rofik Amelia juga sudah melakukan kemudian Ritki Osia Hani Robel yang Anda sudah melakukan dengan benar semua ya saya pikir cukup sekian pada hari ini saudara-saudara sekalian kita ambil foto dulu Anda silakan untuk untuk membuka semua video Anda sudah waktu lewat untuk pertama kali kita waktunya lewat dari jam 9 kemudian saya akan ambil saya ada ada tiga halaman tiga halaman saya ambil yang pertama halaman pertama kemudian saya akan kirim ke grup ini baru masuk balik ya mungkin masuk kemudian putus dia masuk lagi sebentar saya masih loading untuk WA ini yang halaman pertama halaman kedua halaman kedua coba Anda lihat di WA apakah wajah Anda sudah ada yang saya kirim kemudian ini adalah yang ketiga yang ketiga itu semua yang ketiga baik Bapak sorry sudah sekalian Anda sudah selesai silahkan di off kan lagi video boleh dan saya simpulkan pada hari ini kita mempelajari dua hal yaitu kekontinuan yang kedua adalah limit untuk materi kuis hari Kamis besok sampai dengan kekontinuan saja turunan itu tidak yang kita pelajari pada hari ini adalah kekontinuan dan turunan untuk Kamis besok materinya itu hanya materi tentang limit yaitu sampai dengan kekontinuan saja turunan tidak masuk dalam materi kuis hanya bab tentang limit saja Anda bersiap-siap dengan pada hari Kamis nanti kita akan lakukan dua kali kegiatan kegiatan pertama berupa latihan sekitar setengah jam kegiatan berikut baru kuis yang kita akan ambil nilainya silakan bersiap-siap untuk hari Kamis ya begitu saudara-saudara sekalian kita selesai kuliah pada hari ini terima terima kasih atas kedatangan dan partisipasi Anda salam sehat bagi Anda semua akhir kata wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya terima terima